Intro Memasuki usia satu tahun, Rescue Perindo terus melangkah untuk berkontribusi membantu masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan tim yang solid, Rescue Perindo membentuk kepengurusan yang selalu siap sedia dan memiliki integritas tinggi untuk menjadikan Indonesia sejahtera sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Hal ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanus Dibio dengan melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Rescue Perindo Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Dombang. Ht juga menyerahkan 100 gerobak gratis untuk para pelaku UMKM dan berharap Rescue Perindo bisa aktif menjalankan program-program partai. Tentu, ulang tahun pertama ini merupakan satu momentum yang baik. Pesan saya organisasinya supaya diselesaikan semaksimal mungkin. Tadi sudah 32 provinsi, dilengkapi untuk jadi 34 provinsi, kemudian sudah 219 kabupaten kota supaya dilengkapi sampai 514 kabupaten kota sehingga keberadaan Rescue Perindo di masyarakat akan lebih terasa. Ini harapan saya untuk memasuki ulang tahun yang kedua. Rescue Perindo kan sayap daripada partai, jadi mereka punya aktivitas secara khusus yang mereka lakukan antara lain, fogging dan banyak lagi yang lain. Tapi mereka juga bisa ikut ambil bagian dalam program partai, termasuk gerobak. Makanya tadi saya serahkan 100 gerobak untuk dibagikan melalui Rescue. Yang pasti saat ini kita akan mempercepat setiap pengurusan di daerah-daerah dengan percepatan. Jadi kita selain itu juga kita ada program dari DPP seperti kak gerobak kita juga akan percepat. Saat ini kita sudah mendapat 100, itu unitnya sudah ada, tinggal dibagikan saja. Di kesempatan yang sama, HT meresmikan kantor Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang dan semakin memperkokoh infrastruktur partai Perindo. Menutup rangkaian kegiatan di Provinsi Jawa Timur, partai Perindo melalui sayap Kartini Perindo menggelar Basar Murah untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan Amis Media, melaporkan.